Iya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa ya, tadi pagi saya kesini diputer agak jauh, baru masuk ke dalam gitu ya. Udah beres apa belum ya di luar? Udah, udah beres ya. Iya, shalom. Ketemu lagi bersama saya, thank you sekali lagi tim pastoral di tempat ini. Yang memberikan selalu kesempatan kepada saya dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya saya pun masih diproses dalam hal ini gitu ya. Tadi di kebakti yang satu saya bilang bahwa sebenarnya apa yang saya bagikan ini, ini hati saya yang sedang Tuhan terus bentuk di dalam kehidupan muda saya. Biar apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi kekuatan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya bulan ini kita banyak berbicara tentang bertumbuh dan berbuah. Kalau tentang bertumbuh dan berbuah itu pasti ada sesuatu yang di stretch gitu ya, di regangkan oleh Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita keluar dari tanah, supaya kita menjadi nyata dan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah hari ini saya mau beri judul Love Must Be Sincere, Kasih Yang Tidak Pura-Pura. Bagaimana hari ini kita bertumbuh di dalam kasih. Nah firman hari ini saya akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama tentunya tentang Roma 12 ayat 9, kita akan berbicara banyak dari Roma 12 yang judul perikopnya disitu disebut Nasihat Untuk Hidup Dalam Kasih. Ayatnya kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 9, 1, 2, 3. Ya, hendaklah, kasih itu jangan, jauhilah yang jahat dan, nah tidak pura-pura dalam bahasa aslinya itu adalah anupokritos yang memiliki arti sungguh-sungguh, tidak munafik, tidak memiliki agenda di belakangnya, tidak ada unsur politik, tidak ada udang di balik batu. Sungguh-sungguh, benar-benar apa adanya kasih kita. Nah Rasul Paulus Raya ingin berkata dan mengafirmasi bahwa dosa yang sering terjadi pada saat itu di jemaat Roma adalah dosa kemunafikan. Oh oh, pura-pura. Bahkan kalau kita mau jujur seringkali kita terlihat sopan, kita terlihat mengasihi, shalom, apa kabarnya, senyum, merekah dan lain sebagainya. Tetapi hati kita, siapa yang tahu? Kita bisa saja saat kita sedang berbicara itu, justru kita sedang merendahkan orang tersebut. Justru kita sedang mengenyek gitu ya, kita sedang apa, kesel atau geram terhadap orang tersebut. Bahkan sebenarnya kita bisa saja menggosipkan seseorang dengan kedok-kedok kata-kata rohani. Contohnya apa? Eh, tahu gak sih itu ya, hidupnya sekarang lagi memble. Eh, ya kita doakan lah, kita doakan gitu ya. Ya, tapi kata doakannya cuma 10%, 90%-nya ngomongin orang tersebut gitu ya. Ya, lagi memble itu gara-gara ini sih, gara-gara itu tahu gak, tahu gak? Ya, tapi ujung-ujungnya ditutup, ya kita doakan lah, kita doakan gitu ya. Apa? Ya tujuannya ngomongin, tapi dibalut dengan kata rohani, kata mendoakan. Nah, ini adalah hal-hal yang Paulus lihat di Jumaat Roma dan ternyata sudah ada semenjak zaman dahulu. Bahkan kalau kita mau survei Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kecewa sama gereja, orang-orang yang kecewa sama hamba Tuhan, misalkan mereka sering berkata, ah, bisanya cuma dimimbar, ah, bisanya cuma ngomong, nasehatin to, tapi kehidupannya tidak seperti itu. Hari ini, firman Tuhan berkata, biarlah kasih kita tidak pura-pura, sensir, atau sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melakukannya? Karena bisa saja otak kita menyuruh muka kita ini, terutama untuk apa? Untuk senyum, untuk ramah gitu ya. Tetapi bisakah otak kita menyuruh hati kita untuk benar-benar mengasihi seseorang? Nah disinilah kita berurusan dengan hati kita, sepenuhnya berurusan dengan hati kita. Dan kita butuh kuasa roh kudus untuk dapat mengkalibrasinya. Bagaimana agar kasih kita tidak pura-pura? Bahkan saya mau tambahkan gini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih kita tidak pura-pura terhadap orang yang sulit untuk dikasihi? Oh oh, pernah bertemu dengan tipe orang seperti ini? Gak pernah ya, kayaknya dibogor aja ini. Saya udah baik Pak, gitu ya. Saya udah melakukan firman Tuhan. Tetapi yang ini tuh, aduh bahasa Sunda itu ngeleyut Bapak Ibu Saudara. Tahu gak tuh ya, artinya bahasa Sundanya ngeleyut. Susah untuk dikasihi. Tipe yang ini tuh selalu ada aja yang bikin kesel. Ya padahal kita udah mengasihi, kita sudah tulus Pak. Bagaimana cara kita mengasihi orang yang tipe seperti ini? Nah disinilah Roma 12 memulai dengan sudut pandang kasih karunia Tuhan. Oh oh, saya mau jujur Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini, inilah ada medan inilah yang saya sedang diproses sama Tuhan. Saya sering lagi curhat sama istri saya. Kita lagi bicara terutama tentang gereja. Saya sebut dia Han gitu ya, bukan Tuhan gitu, tapi Hani gitu. Han, aduh tau gak ini Tuhan lagi ini ya berproses dalam kehidupan kita ya. Ya terutama akulah gitu ya. Kenapa ya? Itu loh, kalau lagi ada butuhnya aja datang WA. Kok sarun tolong doang kita, kok sarun tolong ini. Tapi kalau udahnya, hilang. Gereja aja enggak gitu. Saat di WA, Pak kemana hari ini enggak gereja. Dibalasnya apa? Ya kalau dibalas ya puji Tuhan, ini dibalasnya besoknya. Shalom gitu baru balas. Aduh gitu ya. Gimana nih cara mengasihi orang-orang yang seperti ini? I am struggle. Saya bilang sama istri saya. Di setiap saat teduh saya Tuhan. Saya geram, saya marah. Dan saya tahu itu tidak benar, itu dosa. Dan saya berusaha untuk dapat mengasihi orang tersebut. Orang yang sulit untuk dikasihi. Maka dari itu, Matius 18 ayat 21 sampai 35 berbicara banyak terhadap saya. Ini percakapan Petrus dengan Yesus. Dia tanya sama Tuhan Yesus. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Aku harus mengasihi saudaraku. Aku harus ada untuknya. Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Jika ia berbuat tidak adil terhadapku. Jika dia menusuk dan lain sebagainya kepadaku. Sampai tujuh kali. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya. Bukan. Aku berkata kepadamu. Bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai tujuh puluh kali. Tujuh kali. Yang artinya Bapak Ibu Saudara kita harus mengampuni. Kita harus mengasihi orang. Tanpa batas. Ayat 24 berkata. Setelah ia mengadakan perhitungan itu. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang. Sepuluh ribu talenta. Setelah Tuhan berdialog bersama Petrus. Dia kasih satu perumpamaan. Yang mungkin kita semua juga sudah tahu. Ayat 24 berkata. Ia mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepada seseorang yang berhutang. Sepuluh ribu talenta. Ada yang unik Bapak Ibu Saudara? Tuhan dengan jelas dan detail berkata ada orang yang berhutang terhadap raja. Sepuluh ribu talenta. Kenapa dia harus detail angkanya disebutkan? Karena pada saat itu seorang raja dalam satu tahun gajinya itu sembilan ratus talenta. Yearly income. Sembilan ratus talenta. Nah kalau sepuluh ribu talenta bagi seorang raja kurang lebih dia harus tabung seratus persen dari gajinya. Itu sekitar sepuluh tahun sekian bulan. Sepuluh setengah tahun lah gitu ya. Dan ini sesuatu yang menurut saya tidak mungkin. Kita apa namanya seratus persen menabungkan income kita ya. Dia ada pengeluaran yang seperti apa? Pasti ada pengeluaran yang harus dilakukan. Seorang raja saja harus menabungkan keseluruhannya sepuluh tahun. Bagaimana dengan hamba? Hamba tidak mungkin punya penghasilan yang seperti raja. Kalau dia harus bekerja 24 jam nonstop. Itu pun tidak akan bisa menghasilkan sepuluh ribu talenta. Dengan singkat kata lain. Dia tidak akan pernah bisa membayarkan hutangnya tersebut. Ayat 26-27 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bukankah ini kabar baik Bapak Ibu Saudara? Hutang yang kita tidak pernah bisa bayar. Walau kita bekerja setiap hari 24 jam sampai kita meninggal. Itu dihapuskan karena belas kasihan dari raja tersebut. Tetapi cerita tidak berhenti sampai disitu. Lalu hamba itu keluar dan bertemu dengan seorang hamba. Temannya sejawatnya gitu ya. Dia punya hutang yang lebih-lebih sangat sedikit. 100 dinar Bapak Ibu Saudara. Tetapi sikap dari hamba tersebut. Dia berkata, hey bayar. Dicekik lain sebagainya masukkan ke dalam penjara. Sehingga raja itu berkata, raja itu menyuruh orang itu dan berkata kepadanya. Hey hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan yang sangat luar biasa itu. Karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bapak Ibu Saudara, bukankah perumpamaan ini kurang lebih sama dengan kehidupan nyata kita? Oh oh. Seorang pengkotbah yang bernama John Piper berkata, Jika kita mengakutlah diampuni oleh Yesus. Tetapi tidak ada manisnya pengampunan atau kesabaran dan kasih di dalam hati kita untuk orang lain. Maka sebenarnya pengampunan Tuhan tidak pernah ada di dalam hati kita. Oh oh. Kita yang setiap hari berkata sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena benar dia yang sudah memberikan harapan kepada kita. Kehidupan kekal yang telah menanti kita nanti. Dan tentunya berkat-berkat ilahi yang sudah ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi itu semua tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Sebenarnya tidak pernah ada di dalam hati kita. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Bagaimana kasih yang tidak pura-pura itu? Bagaimana kasih yang tidak pura-pura itu? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak atau sulit kita kasihi? Secara cepat saya akan berikan dua poin. Setelah itu nanti ada bagian yang kedua. Yang pertama. Kita perlu senantiasa bertobat dengan memandang melalui sudut pandang firman Tuhan. Saat kita sulit mengasihi orang lain. Saat kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Bertobatlah dan pandanglah mereka atau situasi tersebut dengan kacamata firman Tuhan. Oh oh. Bahwa kita tidak dicintai karena kita mulia atau layak untuk dicintai. Tetapi karena Tuhan memutuskan untuk mencintai kita dengan mengorbankan Kristus. Untuk kita menggantikan kita yang tidak layak ini. Bapak ibu saudara. Kalau masih ingat cerita atau kotbah saya tahun yang lalu. Saya pernah berkata seperti ini. Mujisat terbesar dalam kehidupan kita adalah kita dapat melihat apa yang Yesus lihat di dalam kehidupan kita. Maupun itu peristiwa dalam kehidupan kita atau orang-orang yang notabene menyakiti kita. Mujisat terbesar dalam kehidupan kita adalah dapat melihat apa yang Yesus lihat dalam setiap situasi kita. Oh oh. Sama seperti poin nomor satu ini. Kita perlu senantiasa bertobat dan memandang setiap orang melalui sudut pandang firman Tuhan. Nah bapak ibu saudara. Orang yang tidak mengerti firman tidak akan bisa melakukannya. Orang yang tidak melihat dari kacamata Kristus pasti akan menunjukkan kasih yang pura-pura. Atau kasih yang pilih-pilih. Pernah lihat orang tipe seperti ini? Pilih-pilih. Oh kalau yang ini mendatangkan banyak keuntungan bagi saya. Dekat-dekat lah sama dia. Ya gampang lah mengasihi dia. Tapi kalau yang ini, wah susah. Kasih yang pilih-pilih. Nah hari ini saudara kita stop pretending and start repenting. Berhenti pura-pura dari hal-hal tersebut. Dan kita lebih banyak bertobat. Yang kedua bapak ibu saudara. Bagaimana agar kasih kita tidak pura-pura. Yang kedua, kasih kita perlu berakar kepada kebenaran. Dengar kalimat ini bapak ibu saudara. Kita tidak bisa mengasihi dengan benar tanpa membenci yang benar. Oh oh. Kita tidak bisa mengasihi seseorang tanpa membenci dengan benar. Apa artinya? Cinta yang tulus akan membenci sesuatu yang membahayakan orang yang kita cintai. Ayah saya selalu berkata seperti ini. Kalau kita tahu ada orang yang kita cintai jalan menuju jurang dan dia akan jatuh. Apa yang akan kita lakukan? Kasih tahu tentunya. Kadang-kadang kalau kasih tahu itu ada bentrok apa enggak. Orang yang mau jatuh itu kadang-kadang lebih galak daripada kita. Ya kadang-kadang kita enggak mau bentrok. Ya kadang-kadang kita enggak mau cari susah. Ya kadang-kadang kita acuh. Tapi kalau kita mengasihi benar orang-orang tersebut. Maka kita akan membenci dengan benar apa yang mereka sedang lakukan. Lawan kata cinta atau kasih itu bukan benci bapak ibu saudara. Tetapi acuh tak acuh. Tidak berduli lagi. Nah sudah lah. Udah kamu mau jalan ke jurang ya terserah. Kecebur ya kecebur dan lain sebagainya. Anak saya sekarang udah umur 4 tahun. Kemarin dia baru ulang tahun ke 4 tahun. Saat dia kecil lah ya. Kita semua pasti pernah melalui fase itu. Anak kecil kita. Kita harus memberikan dia apa? Vaksin. Ya kan? Vaksin. Vaksin itu ditusuk pakai jarum ya. Disuntik. Yang pertama. Ya kalau gak salah BCG gitu. Ditusuk gitu ya dia gak tau apa-apa. Sakit, nangis, beres. Nah berikut ya beberapa bulan berikutnya. Vaksin lagi. Ya banyak kan vaksin polio segala dan lain sebagainya. Nah saat divaksin yang kedua kayaknya dia udah mempelajari. Ibu yang ini muka seperti ini. Keluarin jarum. Sakit saya. Wah dia merontah-rontah mbak ibu saudara. Ya merontah-rontah gitu. Terus akhirnya dokternya karena dokternya juga jadi canggung gitu. Gimana ini caranya? Dia bilang pak, bapak boleh rejeng anaknya gak gitu ya. Rejeng tuh dipegangin gitu ya. Biar dia gak bergerak gitu ya. Oh iya saya siapa aja. Saya langsung ya siap. Ayo dok. Tusuk dok, tusuk dok. Suntik dok, suntik. Suntik. Des. Nangis gak bapak ibu? Nangis pasti. Tapi kenapa saya bisa tega bapak ibu saudara? Kenapa saya bisa rela untuk membiarkan saya ngasarin anak saya dalam tanda kutip? Dan juga dia disuntik karena ada sesuatu yang lebih penting daripada kesakitan yang keseketika. Oh oh. Ada hal yang lebih penting yang kita tahu daripada cuma sakit seketika itu saja. Nah kasih Tuhan kepada kita berakar kepada kebenaran. Ini dia penerapannya. Begitu pula saat kita mengalami masa yang sulit dalam kehidupan kita. Dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Seakan-akan Tuhan tega membiarkan kita melalui itu semua. Namun yang perlu kita tahu Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di balik layar. Dan ada kebaikan yang lebih besar yang Tuhan kerjakan. Untuk membebaskan kita dari apa? Berhala kita mungkin selama ini. Nafsu kita. Belenggu kuasa dosa yang terus membelenggu kita. Yang sering menyiksa kita. Nah ngomong-ngomong tentang kasih kita perlu berakar kepada kebenaran. Sebulan yang lalu gitu ya Jumaat Tangsel ada yang WA saya. Halo Kosa Ron, ya apa kabar? Sudah buasa basi dia bilang kok maaf saya bisa pinjem duit 2 juta gak? Nah ini dia. Pinjem duit berapa? 2 juta gitu. Gede gitu ya. Saya tanya sama dia. Iya kok. Iya uangnya untuk apa kok? 2 juta itu besar kok gitu ya. Dia bilang begini ya. 2 juta itu saya mau belikan kue ulang tahun kok Saron. 2 juta beli kue ulang tahun macam apa gitu ya dalam pikiran saya. Nah 2 juta kira-kira bapak ibu saudara besar apa kecil? Besar ya. Ya kalau buat yang lain 2 juta kecil. Tapi buat kue ulang tahun besar gitu ya. Terus akhirnya dia lanjutkan. Iya 2 juta buat beli kue ulang tahun. Dan mau beli makanan kok. Buat apa? Buat kita jemaat di Tangsel gitu ya. Kita mau makan-makan bareng. Wih luar biasa sekali kok. Itu luar biasa bagus. Terima kasih udah inget jemaat gitu ya. Emang ada apa? Iya minggu depan itu saya ulang tahun yang kelima puluh. Setengah abad ini kok Saron. Setengah abad. Karena usia lima puluh tahun itu cuma sekali loh kok Saron. Cuma sekali. Iya saya bales gitu. Iya pak lima puluh cuma sekali. Empat sembilan juga cuma sekali pak. Empat delapan cuma sekali. Iya tapi ini kan khusus kok. Setengah abad kok. Setengah abad. Ya udah akhirnya saya bales seperti ini. Iya kok. Ya maaf. Kita semua kan sudah tahu kebenaran. Kita pernah ikut DK juga. Di DK itu kita diajarkan dasar-dasar kekristenan. Dan di gereja lokal kita terutama. Kita ada aturan tidak boleh pinjam-meminjam uang. Yang ada memberi dengan kasih dan rela hati. Maka dari itu kok. Saya akan bicarakan kepada beberapa orang. Nanti kita akan provide makanan yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya ya. Dan saya sediakan juga kue ulang tahun dengan lilin berapa? Lima puluh. Biar kok bisa tiup lilin gitu ya. Tetapi saya tidak bisa meminjamkan duit tersebut. Terus dia lima menit gak dibalas gitu ya. Akhirnya dibalas puluh menit. Oke deal kosaron. Wah sehingga cerita. Kita ulang tahunin di gereja gitu ya. Wah happy dia memberkati tentunya gitu ya. Nah apa yang bisa diambil dari cerita ini? Ada sesuatu kebenaran. Kita mengasihi dia. Yes kita mengasihi. Tetapi kita juga mengajarkan kebenaran bahwa no di kita tidak ada pinjam-meminjam kok. Sorry. Tapi kita mau mengasihi kokoh. Dengan apa? Kita ulang tahunin dan lain sebagainya. Apa? Kasih kita perlu berakar kepada kebenaran. Ya oke. Bagian yang kedua kita masuk ke bagian yang kedua. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana jika kita harus berhadapan dengan seteru kita? Jadi bagian yang pertama bagaimana kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa ada agenda, tanpa ada tedeng aling-aling. Yang kedua bagaimana kita bisa mengasihi dan berhadapan dengan seteru kita? Atau bahkan berhadapan dengan orang yang merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita? Oh oh, ayatnya masih ada dalam pasal yang sama yaitu di Roma 12, 14, 17, 18, 19 juga, 20 dan 21. Nah kita baca dan titik beratkan di ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang sangat luar biasa. Satu, dua, tiga. Nah bagi sebagian orang, nasehat ayat 21 ini dianggap sebagai sesuatu yang lemah dan kompromi terhadap ketidakadilan. Karena harusnya kejahatan sesuatu yang dilakukan kepada seseorang itu dibalaskan dengan hal yang setimpal. Itu hukum dunia. Jujur kita cenderung memiliki rasa untuk menuntut keadilan ditegakan dan ketidakadilan untuk dibasmi. Itu benar. Tapi harus ingat dunia selalu menuntut pembalasan. Dan pembalasan menurut dunia adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Kejahatan perlu dibalaskan dan keadilan adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Tetapi bukan dengan pembalasan. Tetapi bukan dengan pembalasan. Agen pembalasan kita bukanlah kita sendiri, melainkan Allah yang pada di ayat 2-19. Hukuman datang dari dia, bukan dari kita. Pembalasan kita manusia berdosa seringkali tidak dilandasi oleh kasih. Hanya Allah yang mampu melakukan penghukuman dengan penuh kasih dan adil. Yaitu melalui apa? Salib Kristus. Saya selalu berkata salib Kristus itu adalah bertemunya keadilan Allah. Yang harus kita menyamati, kita tidak punya harapan dan lain sebagainya. Bertemu dengan kasih, kasih Allah. Keadilan Allah bertemu dengan kasih Allah. Itulah salib Kristus. Itulah kasihnya yang besar dalam kehidupan kita. Ngomong-ngomong tentang hal ini, Paulus mengutip dalam perjanjian lama. Ayatnya ada di ulangan 32 ayat 35. Berkata, Hakkulah dendam dan pembalasan. Jadi dikatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, ini bukan sekedar harapan. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah quotes berkata, Judgment delay is not judgment deny. Yang artinya, hanya karena penghakimannya tertunda, bukan berarti tidak adanya penghakiman. Bapak-Ibu Saudara, hukuman itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau kita pikirkan pembalasan dari kita, yang tidak dilandasi oleh kasih, hanya Tuhan yang mampu melakukan pembalasan dan penghukuman yang adil, dan mutlak, dan penuh kasih. Nah, kalau penegakan keadilan tidak disertai dengan kasih, ini dia, akan muncul penindasan yang baru dan ketidakadilan yang baru. Misal, kalau kita ditindas dan merasa diperlakukan tidak adil, dan kita membalas dengan hal yang serupa, sebenarnya kita sedang melakukan kejahatan yang sama. Dan akhirnya kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh musuh kita, dan kita menjadi serupa seperti mereka. Mungkin kita pernah dengar ungkapan yang berkata, tunggu pembalasanku, pasti lebih kejam. Tunggu pembalasan dariku. Saat kita membalas, maka kita anggap pembalasan itu seperti obat, sebagai penyakit yang untuk menawarkan ketidakadilan tersebut. Pembalasan dari kita. Tetapi dengar baik, Bapak Ibu Saudara. Dosa tidak bisa diobati dengan dosa yang lain. Karena dosa akan hanya menimbulkan jenis dosa yang lain. Oh-oh. Itu sebabnya Paulus mengatakan, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di ayat 21 yang tadi kita sudah baca berkata lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata kalahkanlah, kata kalahkanlah, yang tadi saya bold dalam merah tersebut. Itu bahasa Inggrisnya overcome, adalah kata militer yang artinya melumpuhkan. Yang artinya kita harus bisa menang, kita melumpuhkan apa? Melumpuhkan hal tersebut. Kita harus bisa mengumulumpuhkan hal-hal, kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah pandangan yang melawan arus dunia. Karena Paulus berkata bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan, sebenarnya kita kalah dengan kejahatan itu sendiri. Satu-satunya cara mengalahkan kejahatan adalah dengan berbuat baik, dan menunjukkan kasih kepada orang tersebut yang menyakiti kita. Dengan kata lain, saat kita membenci orang yang menganiaya kita, maka kejahatanlah yang menang. Satu-satunya cara, yaitu dengan mengasihi mereka. Masalahnya, Bapak Ibu Saudara, masalahnya ada di sini. Semua kalimat tadi yang di atas saya, kok kayaknya mengawang-ngawang gitu Pak. Kok kayaknya sulit untuk dilakukan. Mengasihi yang menganiaya kita, mengasihi yang tidak berbuat adil sama kita, dan lain sebagainya. Bahkan saat saya bagikan firman ini di Bogor, malamnya itu ada WA seorang ibu ke saya. Pak, terima kasih untuk firmannya tadi. Itu mengingatkan saya terhadap suami saya. Oh iya, kenapa Bu? Iya, saya sangat sulit mengasihi dia. Saya sudah berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Bapak tahu, dia sudah jalan lurus, belok kanan, belok kiri, terbang, nyelam ke bawah, dan lain sebagainya. Saya masih, masih, tapi sulit. Dan terima kasih untuk firmannya. Saya akan melakukan firman Tuhan lagi. Nah, bagaimana kita dapat melakukan ini semua? Karena ini semua tidak mungkin dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Tiga bulan yang lalu, saya di WA oleh seorang anak yud. Dia bilang gini, kok ada waktu? Ada dong, gitu ya. Dia berkata, bagaimana caranya mengampuni orang kok? Wah, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ada akar pahit dan lain sebagainya. Iya kok, saya sangat benci terhadap orang yang dulu membuli saya saat SMP-SMA. Wah, ternyata dia dibuli, sempat dibuli. Selama apa? Selama SMP-SMA terhadap fisiknya yang berkekurangan. Saya sebel sama orang itu. Dia masih ada di sekeliling saya. Kalau saya lihat mukanya, pengen saya gecek gitu ya. Saya dengerin dulu, lalu ada lagi WA-nya. Kok-kok tahu? Rasanya hati saya ingin orang ini menderita perlahan-lahan. Waduh, kata saya kamu ya. Kepahitan tingkat dalam sekali apa? Menderita perlahan-lahan gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Saya bales WA-nya akhirnya. Bro, aku juga kurang lebih pernah ada di titik seperti itu. Saat papaku meninggal, ada banyak orang yang memperlakukan kami tidak semena-mena. Memperlakukan kami tidak adil dan lain sebagainya. Membuat hati sengsara dan lain sebagainya. Ini yang aku pelajari satu. Dengan kekuatanku, dengan pikiran kita, kita mau memasukkan hal-hal yang baik ini, lupakan dan lain sebagainya. Nggak akan pernah bisa. Ingat lagi kejadian itu, anak lagi. Pengen lagi dia merasa tertindas. Pengen dia menderita dan lain sebagainya. Aku pernah ada, aku pengen dia menderita dan lain sebagainya. Satu yang aku tahu, aku serahkan itu sama Tuhan. Dan aku minta roh kudus bertahta dalam kehidupanku. Lebih banyak sate, lebih banyak berhubungan dengan Tuhan, saat teduh ditingkatkan dan lain sebagainya. Dengan kekuatan kita, tidak akan pernah bisa. Tapi bersama Yesus, selalu ada jawaban. Secara cepat, bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Yang mungkin mengawang-awang, bagaimana caranya? Yang pertama, secara cepat kita lihat, firman Tuhan mengingatkan kita akan kesabaran, kemurahan, kasih karunia, serta belas kasihan Tuhan bagi kita. Nah, di Alkitab ada satu contoh yang sangat luar biasa, mengenai hal tersebut. Yaitu di 2 Raja-Raja 6, ayat 8 sampai 23. Kita nggak perlu buka, saya ceritakan saja singkat. Singkat cerita, saat itu Israel dan Aram sedang selalu gontok-gontokan. Perang dan lain sebagainya. Ada satu kejadian unik gitu ya, setiap kali Aram menyerang Israel dengan strateginya, eh Israel sudah ada di situ untuk nangkis. Dia belok ke kiri, serang di lembah, serang di situ, Israel sudah ada. Akhirnya Raja Aram ngeram, dia kumpulkan semua pasukannya, dia berkata, ngaku aja sekarang, siapa di sini yang menjadi penghianat? Ngaku aja, ini pasti ada rat, ini ada tikus yang selalu ngasih tahu rencana kita kepada Israel. Singkat cerita, ada satu, Pak Jurur Tengah-Tengah, Pak, Bukan, Pak, bukan. Saya mau ngomong, ya itu di dotan, di daerah Israel. Itu ada nabi namanya Elisa, Pak. Itu dia yang selalu dikasih tahu Tuhan, setiap strategi kita, Pak. Oh begitu? Benar kamu cerita? Benar. Kalau begitu, kepung dotan, dengan pasukan kita yang besar, di kepung dotan. Pagi-pagi, Bujang Elisa lihat, wih, kita di kepung, Pak. Itu ya. Wah, Elisa bilang, tenang aja, tenang. Ada Tuhan yang beserta kita. Gitu ya. Nah, saya pernah bawakan juga Elisa ini di Bogor. Ini salah satu nabi yang menurut saya kocak ini ya. Banyak ini ya, banyak tingkah-tingkahnya yang menurut saya kalau di ulik-ulik lucu gitu ya. Salah satunya ceritain nih, gitu ya. Udah dibutakan, dia bilang, Tuhan tolong butakan semua. Ini, buta semua gitu ya. Dia samperin tentaranya. Dia bilang, wey, mau kemana? Gitu ya. Kata tentara, kita mau membunuh Elisa nih, tapi kita buta. Nah, iyalah kamu salah alamat. Alamat palsu. Sini saya tuntun kamu. Dituntun pasukan besar itu sampai ke daerah Samaria. Disitu udah ada Raja Israel menunggu. Raja berkata, Nabi Elisa, kita mau apakan ini? Mau kita, 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 gitu ya. Elisa bilang, stop, stop. Enggak. Sekarang gak kayak begitu. Sekarang gak kayak gitu. Dia berdoa, Tuhan tolong celikan semua mata mereka. Celik, kaget dong tentara. Ya ampun, kita udah di darat, Israel kita mau diapain, gitu ya. Cerita punya cerita. Elisa berkata, di ayat yang ke-23. Sedih, sediakanlah bagi mereka, jamuan yang besar. Makan malam, dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannya lah mereka pulang. Kepada, Tuhan mereka. Oh, orang yang ini udah mau membunuh, mau merancangkan sesuatu yang ini. Tapi Elisa berkata apa? Kasih makan. Ini kayaknya dari muka-mukanya lapar ya. Disediakan makan. Disediakan minum. Disediakan rujakci. Belum ada Bapakimu ya. Zaman ini dulu belum ada. Disediakan makanan. Akhirnya disuruh pulang, dan ayat 23 lagi berkata, sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram, memasuki negeri Israel. Caranya bagaimana? Dikasih. Dan inilah ayat, yang berkata apa? Korelasinya. Taruhlah bara di atas seterumu. Di atas musuhmu. Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa kita harus mengasihi mereka. Tindakan yang dipilih adalah memberi hidangan. Mengasihi mereka. Dan dia dibuat malu sendiri sama Tuhan. Nah inilah yang menuntun kita kepada poin yang kedua. Bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Yang kedua, di saat sedang banyak pertanyaan, kenapa orang itu begini? Kenapa orang itu begitu? Kenapa suamiku begitu? Kenapa istriku begitu? Dan keadaan yang sesak. Kelilingilah diri kita dengan banyak penasehat. Ayatnya di Amsal 11 ayat 14 berkata, jika lo tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jika lo penasehat banyak, keselamatan ada. Bapak, Ibu, Saudara. Kelilingilah kehidupan kita. Banyak dengan penasehat. Tentunya dengan orang-orang yang sudah terbukti, berbuah, bertumbuh, dan hidupnya dekat dengan firman Tuhan. Seorang penulis yang bernama Jim Ron berkata, Anda akan menjadi seperti lima orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamamu. Pilihlah dengan hati-hati. Oh, oh. Makanya saya selalu berkata kalau sama anak-anak muda, hati-hati, doakan, renungkan, dan benar-benar harus terjadi. Apa? Saat memilih suami atau istri kita. Karena dia yang bersama-sama dengan kita. Saya pernah baca, suami dan istri kita, kita menjadi dia, dia menjadi kita. Itu menjadi hati-hati. Dan Jim Ron berkata apa? Lima orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita, itulah yang paling banyak mempengaruhi keputusan kita. Oh, oh. Hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita. Setiap keputusan kita, terutama dalam hal jika ada orang yang menyesakan hati kita, akhir-akhir ini, ternyata keputusan itu banyak tergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati-hati. Dan poin yang ini, saya tidak akan pernah bisa lupa, Bapak Ibu Saudara. Ini kejadian saat ayah saya meninggal, senior pastor kita di MDC Bogor meninggal. Ada banyak hal yang dirancangkan tidak baik ini dan lain sebagainya. Tetapi kami bersyukur, karena kami memiliki bapak-bapak rohani yang sangat luar biasa, yang menjadi tempat kami bertanya, tempat kami mengadu, dan lain sebagainya. Salah satunya, tentunya adalah Pastor Andrea sendiri. Oh, dia tahu cerita dari nol sampai dengan sekarang saya bisa berdiri di sini, itu salah satunya karena kasih karunia Tuhan. Dan Pastor Andrea sangat mengetahui hal tersebut. Salah satu kalimat yang membuat kita jadi semangat, terutama dalam kehidupan pribadi saya. Kita pernah zoom bareng bersama pengerja semua di Bogor. Dia berkata seperti ini. Itu saat pandemi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita selalu by zoom, by zoom. Dia berkata seperti ini. Maybe Superman is dead. Maksudnya ayah saya. Dia bisa menanggung semua dan lain sebagainya. Mungkin dia sekarang sudah pergi. But super team will rise up. Wow, saat mendengar halnya. Yes. Ya mungkin dia udah ini sedih, iya sedih, kesel, iya kesel. Tetapi ada satu team yang akan dibangun. Dan itu akan memuliakan nama Tuhan. Lebih jauh lagi dia berkata seperti ini sebenarnya. Kalau film Marvel. Film Marvel itu yang paling laris penjualannya itu yang judulnya apa? Tau gak? Yang paling laris itu Avengers. Ya apa iya? Gak pernah tau lah ya Bapak Ibu Ma ya. Ya tahunya Passion of the Christ aja dah ya. Film Yesus semua. Bukan film yang sendiri-sendiri. Iron Man, Spider Man, Captain America. Enggak. Tapi saat mereka berkumpul bersama jadi The Avengers. Superhero-superhero tersebut menjadi satu tim. Dan itu dapat mengalahkan kejahatan. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Saya minta pemain musik bisa ke depan. Yang terakhir. Bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Yaitu dengan firman Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang telah diampuni dan dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Tentunya Bapak Ibu Saudara kita harus sadar, benar-benar sadar bahwa kita dulu hanya adalah pendosa. Kita yang harusnya mati tetapi diselamatkan oleh anugerah semata. Kita tidak lebih baik dari orang yang jahat terhadap kita. Kita tidak lebih baik dari musuh kita. Bahkan kita juga dulu adalah musuh dan seterunia Allah yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi Allah tidak menimpahkan kepada kita hukuman yang setimpal dengan kejahatan kita. Bahkan ganjaran yang kita terima karena kita telah menerima Yesus. Itu keselamatan dan hidup kekal yang akan kita keterima nanti. Dan satu hal terakhir yang perlu kita bahas dan perhatikan. Jika kita sedang terluka jangan banyak bergerak. Kalau kita sedang terluka kita mempertanyakan hal-hal ini dan lain sebagainya jangan banyak bergerak Bapak Ibu Saudara. Kalau pilot gitu ya pilot pesawat terbang tembak kena dia berdarah pesawatnya jatuh. Yang harus dia lakukan pertama kali adalah diam berpikir apa yang harus dilakukan. Nah mungkin berdoa. Tetapi jangan banyak bergerak karena kalau bergerak gitu pasti akan tekan-tekan tombol yang salah dan bisa berakibat fatal sama dia. Kalau kita sedang terluka jangan banyak bergerak. Ngomong-ngomong itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kita di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Saat dia benar-benar notabena sedang terluka di atas kayu salib wah banyak lukanya. Di detik-detik terakhir dia tidak banyak bergerak. Malahan tindakan yang dia lakukan terakhir adalah apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengampuni salah seorang penjahat yang ada di sebelahnya. Dan dia berkata engkau sudah bersamaku di Firdaus. Kalau kita sekarang sedang bertanya-tanya atau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan kita. Orang-orang merancangkan sesuatu yang buruk terhadap kita. Atau bahkan itu suami atau istri kita yang ini tipe yang susah dikasih tahu ini Pak. Susah dikasihi ini Pak. Jatuh terus di lubang yang sama Pak. Ini gimana? Kita tidak akan pernah mampu untuk mengasihi dia. Kita tidak akan pernah mampu untuk dapat mengasihi. Tetapi semua karena kasih karunia dan kuat-kuasa roh kudus yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita responi firman Tuhan. Melalui firman yang sederhana ini kita diingatkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Love must be sincere. Tidak pura-pura. Dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga kasih yang telah kita terima daripada Tuhan dapat kita impartasikan di sekeliling kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan sungguh mulia. Sampai jumpa di video selanjutnya.